Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabumi Raka sebagai bakal calon wakil Presiden pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau Panzu Kifli Hasan mengatakan keputusan Koalisi Indonesia Maju atau KIM tersebut tidak dapat diganggu-gugat. Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto telah mengusung Gibran sebagai bakal calon wakil Presiden Prabowo pada Sabtu 21 Oktober 2023. Penunjukkan Gibran sebagai calon wakil Presiden 2024 mendampingi Prabowo itu bertolak belakang dengan pernyataannya pada September 2023 silam. Saat itu namanya masuk ke dalam bursa calon wakil Presiden Janjar, bukan Prabowo. Namun, dia mengaku belum pantas menduduki jabatan tersebut. Dia juga mengaku tidak pernah mengajukan diri untuk terlibat dalam kontestasi politik di Pilpres 2024. Mei 2023 lalu, Gibran juga dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak maju dalam Pilpres 2024. Saat itu, dia beralasan bahwa umurnya belum cukup dan masih memiliki banyak kekurangan. Namun, pernyataan itu berbanding terbalik dengan responnya saat diusung menjadi cawapres Prabowo-Subianto oleh Partai Golkar sebagaimana hasil rapat pleno Satu Ratimnas. Gibran justru menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Sehari kemudian, Koalisi Indonesia Maju atau KIM sepakat untuk mengusung Gibran menjadi cawapres 2024 mendampingi Prabowo. Tak hanya Gibran, sang ayah Jokowi Dodo juga pernah menyinggung soal logika saat mengomentari isu pencalonan anak sulungnya sebagai cawapres 2024. Pertama, Jokowi menyinggung umur atau usia Gibran yang masih muda. Kedua, Gibran baru dua tahun menjadi wali kota. Saat itu, nama Gibran duet dengan Prabowo sempat mencuat di media sosial. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!